Jokowi, itu nyata, bukan masalah persepsi. Hal itu merespons hasil survei carta politika yang menyatakan 47,5 persen responden menilai ekonomi Indonesia lebih baik di era Jokowi ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menjadi presiden. Orang lapar itu nyata. Orang tidak punya pekerjaan juga nyata. Bukan masalah persepsi. Tidak bisa ditanya sekarang lebih baik daripada dulu atau tidak. Oh, laparnya saya era Jokowi lebih berkualitas daripada laparnya orang lain di era SBY, kata Herzaki kepada wartawan. Menurut Herzaki, selama 10 tahun kepemimpinan SBY penurunan jumlah orang miskin tercatat hampir 6 persen poin. Sedangkan era Jokowi 5 tahun pertama saja hanya mampu mengurangi 1 persenan poin. Begitu pandemi, malah makin kedodoran era Jokowi, ujarnya. Ia juga membandingkan indikator ekonomi baik dari sisi makro maupun mikro. Herzaki menyebut anggaran pendapatan belanja negara, APBN, di era SBY bisa ditingkatkan 4 kali lipat dari 400an triliun di era Megawati Soekarno Putri, menjadi 1.800an pada era SBY. Coba era Jokowi, sebelum pandemi saja hanya mampu naik 400an triliun, selama 5 tahun memerintah, ucapnya. Ia menyarankan untuk menggunakan angka sebelum pandemi saja, karena kalau setelahnya makin jauh jaraknya. Jelas kalau era pemerintahan SBY jauh lebih baik dalam mengelola ekonomi negeri ini, jauh lebih baik dalam memastikan kemiskinan dan pengangguran turun jauh, ungkap dia. Herzaki juga menyinggung soal era SBY disebut diuntungkan karena ada kenaikan harga komoditas, dan ekonomi Indonesia membaik. Kan ketahuan era SBY mau mengelola situasi ekonomi dunia untuk kebaikan situasi dalam negeri, tuturnya. Sementara di era Jokowi, kata dia, lagi ada bombing harga kelapa sawit dunia, malah melarang ekspor dan membuat belasan juta petani sawit menderita. Jangan salahkan situasi ekonomi dunia, kalau situasi ekonomi dunia lagi bagus dan bisa menguntungkan kita, pemerintah sekarang malah memilih kebijakan yang merugikan rakyat, ungkapnya. Lebih lanjut, ia pun menyarankan agar baik pemerintah maupun lembaga survei untuk menanyakan apa kebijakan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat, Kemudian, bantuan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat, kalau ditanya apa bedanya era Jokowi dan SBY, memangnya apa efeknya buat perbaikan nasib rakyat, kasihan rakyat dijadikan pembenaran ketidakbecusan pemerintah mengelola ekonomi, imbuhnya.